Lewa ini lebih murah dari tahun yang lalu, dari perda yang lalu, jauh lebih murah gitu. Ini berkat doa teman-teman bonek, teman-teman warga kota Surabaya ya, akhirnya muncul seperti ini gitu. Setelah kami tadi di kantor dengan tim, dengan pertimbang hukum dan pimpinan, tentu mengkaji kembali, menganalisa, sehingga kami bisa menghitung item-item kos biaya atau sewa mana yang bisa dikeluarkan dari angka 20 jula itu. Terima kasih. 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 nilai yang masih ngaton, nilai yang masih masuk akal, nilai yang masih mengikuti pada situasi sekarang. Begini, kita lihat, yang cerus begini mas, terkait dengan kontrak kan ada mekanismenya, bukan mekanisme retribusi, disitu mungkin ada mekanisme sewa, kontrak dan sebagainya. Tentu itu punya hitungan tersendiri, dan dengan catatan selama di GBT tidak ada yang menyesuaikan jadwal dan kondisi stadion. Perjuangan kita menguangkan mas, bahwa ini tidak setam retam, muncul angka seperti ini. Memang di forum ini, di forum pembahasan ini adalah forum untuk menyamakan saja, pembahasan-pembahasan untuk urusan yang sifatnya harus angka segini, kita bahas di luar. Alhamdulillah, di perda-perda ini disepakati sewa GBT per jam Rp11.580.000 per jam. Final ini? Final, sudah final. Kecuali ketika malam menggunakan listrik, itu ada tambahan Rp2.500.000.000. Kalau menggunakan listrik, listrik pelaku itu, janset itu, itu, itu aja final. Terus air, penggunaan air? Kalau air per pertandingan, artinya kalau Persibaya menggunakan dalam satu pertandingan itu 3 jam, maka hanya Rp33.000.000 plus air, plus air berarti Rp2.500.000.000.000, artinya sewa ini lebih murah dari tahun yang lalu, dari perda yang lalu. Jauh lebih murah, ini berkat doa teman-teman bonet, teman-teman warga kota Surabaya ya, akhirnya muncul seperti ini. Makanya, sengaja hari ini kami tidak melibatkan, tidak mengundang teman-teman di Persibaya supaya kami fokus, tapi tidak melebar kemana-mana. Dan kenapa awalnya kami mengundang Persibaya? Supaya kami juga bisa mengokomodir aspirasi Persibaya, bonek. Nah, hari ini kita klirkan antara eksekutif dan legislatif dan menemukan titik terang 11,580 itu. Yang artinya rapat ini akan diteruskan? Ya, besok akan kita finalisasi, akan diteruskan, besok. Besok, besok masih kita dok. Jadi, Persibaya sudah tidak harus minta keringanan lagi ya? Tidak perlu, saya kira kalau sudah kayak gini, masa Persibaya mau minta keringanan. Sudah Rp11.500.000.000 per jam. Sudah sangat murah, Bang. Itu harganya turun, itu inisiatif dari Dewan atau Pemkot sendiri yang menurunkan tadi? Ya jelas, 10 anggota Dewan ini memang mendesak secara bersama-sama untuk diturunkan dan ditemukan formulasi itu. Untuk mekanismenya seperti apa, ya sudah, itu urusan dapur. Terima kasih telah menonton!